Lihat hadis Rasulullah SAW Sohih Man sholat alaiya sholatawahidah sholatallahu alaihi asyro Perhatikan artinya Man barang siapa Sholat bersolawat Alaiya kepadaku Sholatawahidah Satu kali saja Apa akibatnya? Apa akibatnya? Sholat allahu Allah bersolawat Alaihi kepada orang itu Asyro sepuluh kali Sholat Allah kepada Makhluknya adalah Menurunkan ampunan dan Rahmatnya Jadi penyebabkan Nabi itu? Dalam hadis itu diakui oleh Nabi sendiri Sholat itu Hak apa batil? Hak Nabi yang menyebutkan Barang siapa yang bersolawat kepadaku Berakibat Berepek Berdampak Allah menurunkan ampunan Atau bersolawat sampai Sepuluh kali kepada orang itu Jadi bersolawat itu berepek Punya sebab Akan berakibat Apa akibatnya? Kasih sayang Allah turun Kita sekali Allahumah sepuluh kali Jadi pantas Kalau Nabi Sebagai Pembawa berkah Diakui lagi dalam Al-Quran Tidak adalah kami mengutus engkau Kecuali menjadi rahmat Nabi menjadi rahmat Bagi seluruh alam Kalau sholat nariyama itu masih kecil Segitu mah Kandungannya Al-Quran yang menyebutkan Wa ma'arsalna ka illa rahmatan Lil'alamin Al-Quran Allah mengakui Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Kecuali menjadi rahmat Rahmat itu seluruh alam Bayangkan seluruh alam Alam lahir Alam batin Alam dunia Alam akhirat Alam bumi Alam langit Semua kena dampak Rahmat Sebab apa Nabi diutus Jadi kalau kandungan sholat nariyama Nabi membuat Jadi apa Solusi yang bingung Jadi tenang Kebutuhannya terkabutkan Sekitu waktu masih kecil Maknanya Kok disebut syirik Allah justru yang menyebutkan Lebih daripada itu Lebih hebat Tidak adalah kami mengutus engkau Muhammad Kecuali menjadi rahmat Untuk seluruh alam Hebatan mana Dalaman mana Luasan mana Ayat tadi Dengan sholat nariyah isinya Kenapa Ayat itu yang tidak disebut syirik Bayangkan Rahmat Menjebar kepada seluruh alam semesta Sebab siapa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Majajah akli Hakikatnya Siapa Ar-Rahman ar-Rahim itu Allah Ini sholat nariyah Dengan makna-makna tadi Seperti itu Itu namanya Majajah akli Jangan dianggap syirik Jangan dianggap Menyebutkan Allah Al-Quran mengakui Allah sendiri mengakui Nabi jadi rahmat Menjadi penyebab Turunnya rahmat Gak kepalang Bagi seluruh makhluk Nah jadi Nabi menjadi rahmat itu Majaji hakiki Majaji Al-Quran yang mengajarkan Allah yang mengajarkan Rasul yang mengajarkan Berani-berani Menjirikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.